yang ada hanya yang ada hanya bersamaan-bersamaan dan 80% menggunakan logika ya tidak menggunakan kecermatan rumus ya jadi tentunya kalian sudah tersaring ya dari ribuan lah ya kalau masuk takemuisi itu sehingga kalau main logika harapannya tidak terlalu susah begitu jadi di dinamika ini kita akan mempelajari kenapa sih benda itu bergerak, oh ternyata benda itu bergerak karena adanya gaya, oleh karena itu kita akan belajar ya tentang apa sih macam-macam dari gaya macam-macamnya itu apa saja gaya itu ya sebelum lanjut saya akan memberikan dua gambaran dulu ya ada sebuah benda yang yang berada di bidang seperti ini ya ini contohnya apa ya contohnya mungkin laptop kalian sekarang ya ya ini laptop gitu ya ini laptop ini meja nya ya nempel kan gitu atau mungkin benda nya kayak gini nih nah kayak gini ya ini tembok gitu ya ini benda nya contohnya apa benda yang nempel di tembok ini jam dinding jam dinding foto mantan gitu ya iya sudah dihapus ya terus ada lagi contoh benda yang lain ya yang kayak gini nih nah ini saya mau nanya ini contoh benda ketiga ini contohnya apa ya ada yang punya ide benda jahit pak kayak yang jawabnya benda jahit ayo apa talon pak nah itu ya mungkin kalau orang di abad ke-15 melihat pesawat ya bilangnya benda jahit ya ya seperti itu ya contohnya ya nah jadi kenapa saya menggambarkan ketiga benda ini karena ketiga benda ini memiliki kondisi yang berbeda sehingga nanti mereka juga akan memiliki gaya susunan gaya yang berbeda kita mulai dari benda yang pertama dulu ya nah benda yang nempel di bidang itu selalu memiliki gaya normal ya jadi gaya yang pertama apa yaitu gaya nor gaya normal ya gaya normal itu nanti simbolnya n ya jadi gaya normal itu syaratnya apa nempel bidang terus yang kedua apa tegalu terus bidang seperti itu nah jadi benda satu punya gaya normal gak menurut kalian punya punya arahnya ke kanan-kiri kalian ini konses oke sorry saya sering hujan seperti ini 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 kalian sudah makan kanan-kiri atas bawah jadi arahnya ke atas wahyunina kenapa arahnya ke atas wahyunina bilai sorry iya pak karena ada gaya normal pak ya nempel kenapa kenapa gaya normalnya ke atas soalnya sebentar pak nempel bidang apa nempel bidang gak iya nempel tegak lurus bidang gak itu iya tegak lurus pak tegak lurus itu dibuktikan dengan sudutnya ini ya 90 90 dengan bidangnya ini bidangnya bidang ini bidang ya bidang ya jadi gaya normal itu ini juga bidang ya gaya normal itu seperti itu ya nah kenapa kok gak ke bawah karena gaya normal itu ya satu lagi nih ya gaya normal itu biasanya memang hmm gak jodoh dengan gravitasi ya jadi dia gak mau gak mau apa ya gak mau searah dengan gravitasi kan gravitasi itu arahnya ke bawah begitu ya sehingga gaya normal untuk kasus 1 itu di atas seperti itu nah kemudian nomor 2 kira-kira gaya normalnya arahnya kemana menurut kalian ke kanan ke kanan pak ke kanan benar sekali ya kenapa ya dia punya gaya normal karena nempel bidang pertama ya terus kedua kan kalau ke kanan itu tegak lurus gitu ya seperti itu kenapa gak ke kiri tidak ya jadi gaya normal itu arahnya berlawanan berlawanan dengan bidangnya kalau di arahnya ke kiri kan berarti menuju bidangnya nomor 1 kalau di arahnya ke bawah kan berarti menuju bidang tidak seperti itu ya jadi gaya normal itu berlawanan dengan di bidang atau tidak mengarah ke bidang seperti itu baik sekarang kasus nomor 3 gaya normalnya arahnya kemana atas pak tidak ke atas ada yang punya tidak ada tidak ada tidak ada gaya normal oke tadi yang jawab ke atas wasi unina bila ya iya cuman apa aja pak oke setelah teman-teman kontra dengan wahyuni masih mau mempertahankan pendapat itu aja apa pak van dijelaskan saja iya ini metode saya mengajarin dengan bertanya salah satunya kalau dilihat dari syarat-syaratnya nih ya wahyuni ada yang nempel bidang harus tegal lurus bidang berlawanan bidang kira-kira nomor 3 ini kasusnya syarat pertama memenuhi gak tidak berarti tidak ada gaya normal iya tidak ada gaya normal normal terima kasih pak nomor 2 setelah tahu setelah gaya normal ada yang namanya gaya berat 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 itu bahasa inggrisnya apa wake 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 sehingga simbolnya itu we karena diambil dari bahasa inggris wake dan juga gaya normal lagi kan bahasa inggrisnya normal juga n gitu ya kayak berat itu apa rumusnya masa kali sama dengan masa kali g m kali g nah ini kan bukan rumus yang terlalu susah ya makanya ini gak termasuk rumus ya jadi ya situ sudah dia keluar kepala ya oke sama dengan m kali g jadi we itu adalah sebuah gaya yang jadi berat itu bukan bukan kilo satuannya ya tapi newton ya semua semua gaya itu nanti satuannya adalah newton ya atau dainan nanti kalau dalam cgs jadi gaya berat itu adalah sebuah gaya yang dipengaruhi oleh masanya dan juga gravitasinya apakah berbeda kalau gravitasinya berbeda tentu berbeda ya mungkin berat kalian di bumi itu karena masanya 60 kilo misalnya kan jadinya 600 newton ya tapi kalau di bulan ya itu cuma 100 newton ya karena gravitasinya berbeda ya jadi gravitasi itu juga turut berantil dalam mempengaruhi berat seperti itu nah arahnya kemana arah dari berat itu selalu menuju ke gravitasi selalu menuju gravitasi ingat ya arahnya selalu menuju ke arah gravitasi gravitasi itu arahnya kemana selalu ke bawah sehingga pada kasus nomor 1 maka arah gaya beratnya kemana bawah bawah kita cukup tuliskan simbolnya saja wii ya kondisi nomor 2 wii nya kemana ke bawah seperti ini tepat sekali nomor 3 punya wii gak punya pak tuh punya kira-kira wii nya punya pak iya punya ya jadi punya wii siapa di muka bumi ini yang tidak punya wii ya yang tidak punya wii itu adalah benda gaib ya karena definisi materi ya materi itu adalah sebuah benda yang menempatkan ruang dan memiliki masa jadi selama dia menempatkan ruang dan selama dia memiliki masa kita sebut itu sebagai benda ya kalau tidak memiliki masa tapi menempatkan ruang berarti bukan benda seperti itu baik alhamdulillah kita sudah belajar tentang dua buah gaya ya yaitu ada yang pertama tadi gaya berat dan yang kedua itu gaya normal gaya normal gaya normal dan yang kedua tadi adalah gaya berat ya kembali 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 terus yang ketiga ada yang namanya gaya gesek atau bahasa inggrisnya gesek itu apa yang tadi wii ya wii yang tadi normal itu n kayak gesek apa bahasa inggrisnya friction benar sekali sehingga f nanti itu ada dua ada friction of static dan friction of kinetic ada FS dan FK nah untuk gaya gesek ini sebenarnya mudah cara memahaminya ya gaya gesek itu adalah gaya yang menghambat menghambat gerak dari benda jadi intinya semua hal yang bisa menghambat gerak dari benda itu bisa dikategorikan sebagai gaya gesek contoh kasus nomor 3 tadi ya kasus nomor 3 tadi pesawat maka geseknya tentunya adalah udara ya udara karena partikel-partikel ya kenapa layarnya itu apa gak miring karena susah liat dari laptop ya miring iya belum dirotasi belum dirotasi biasanya otomatis bentar ya iya pak nah sudah ini sudah belum pak sudah pak oke langsung aja saya tulis yang ketiga tadi ya friction atau gaya gesek jadi friction itu ada dua ada FS dan ada FK intinya friction itu adalah yang menghambat gerak contoh pada kasus nomor 1 tadi ya pada kasus nomor 1 tadi tentunya bendanya kan nempel ya nah ini meja begitu ya mungkin di permukaan mejanya itu bisa terbuat dari kayu bisa terbuat dari kaca mungkin permukaannya atau kalian lesehan di pasir gitu ya miseng gitu lesehan di pasir atau yang terakhir mungkin karena kalian kaya begitu maka laptopnya ditaruh di atas air yang gelap pasti ya enggak maksud saya permukaannya itu permukaan air jadi meja tapi atasnya ada airnya gitu ya tentunya kalau kita dorong ya benda ini dari keempat material ini ya ada air kayu kaca pasir kira-kira yang paling menghambat siapa pasir 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 yang paling tidak menghambat siapa air air ya jadi bisa dipastikan air itu kaya geseknya itu sangat kecil sekali ya nah ini kalau kalian menuliskan sangat kecil itu kecil gitu bisa kecilnya dua kali atau bahkan mendekatin atau dianggap nol ya mendekatin nol ini tidak sama dengan ya tapi mendekati mendekati itu nulisnya sama dengan tapi digoyang-goyangkan dikit gitu ya makanya bisa kita sebut sebagai frictionless gitu ya tanpa gesek kemudian pada kasus yang berikutnya kasus nomor tiga ada pesawat yang melayang di udara tentunya dia kan tidak lembel bidang dia tidak mempunyai gaya gesek bidang ya nah untuk fisika dasar satu universitas kita hanya membatasi pada gaya gesek bidang sebenarnya dia punya gaya gesek gaya gesek udara karena partikel-partikel udara ini secara aerodinamik itu pasti menghambar pergerakan dari pesawat tetapi untuk fisika dasar satu ini kita aplikkan itu artinya kondisinya itu ideal tidak bergesekan dengan udara ya sehingga sehingga yang kasus nomor tiga ini itu tidak memiliki gaya gesek bidang ya saya garis bawah ya gaya gesek bidang atau secara tidak memiliki gaya gesek dari sisi ketika kita batasi kalau itunya siapa gaya gesek udara itu dianggap tidak ada nah gaya gesek itu rumusnya adalah ada yang tepat sekali mu s kali n atau kalau fk tentunya adalah mu kali n benar ya mu itu adalah koefisien yang nilainya itu 0 sampai 1 0 itu ya contohnya kayak air ini ya maksudnya yang mendekati 0 artinya apa dia tidak menggesek sama sekali atau tidak menghambat pergerakan benda sama sekali 1 itu ya hampir tidak ada ya kecuali kalau bendanya dilem gitu ya 1 itu benar-benar membuat bendanya itu diam tidak bergerak sama sekali seperti itu nah jadi ini juga tadi kalian sudah bisa menjawab karena ini adalah rumus yang tidak terlalu perlu effort untuk menghafalkan secara total ya ya jadi tidak terlalu susah untuk menghafalkan nah cuma bedanya apa MIO bedanya apa MIOS dan MIOK MIOS itu ya adalah gaya gesek yang dimiliki ketika benda itu masih diam masih diam MIOK itu adalah EFK itu gaya gesek yang dimiliki ketika benda itu sudah bergerak ini gimana sih maksudnya contohnya kayak gini ketika kalian mendorong mendorong mobil yang masih diam ketika masih mokok diam gitu ya kemudian mobilnya berjalan maksudnya berjalan itu masih dalam kondisi mati mesinnya lebih gampang mana dorong mobil yang dari kondisi diam atau dorong mobil yang ketika mobilnya sudah berjalan dorong mobil ketika sudah berjalan berjalan berarti menurut analisa kalian gaya gesek yang lebih besar itu adalah gaya gesek ketika diam atau ketika bergerak diam 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 sehingga selalu 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 mu s itu nilainya lebih besar dari mu k nah seperti ilustrasi itu yang tadi saya maksudkan gaya gesek statis itu adalah gaya gesek yang dimiliki ketika benda ketika mobilnya itu masih belum bergerak kenapa kok bisa gaya gesek mobil yang belum bergerak itu lebih besar daripada benda yang sudah bergerak ada yang mau berpendapat atau mengukakan analisanya kenapa ya benda yang masih diam itu kok lebih susah didorong daripada benda yang sudah bergerak karena adanya kecil karena adanya apa tidak memiliki gaya kalau diam tidak memiliki gaya kalau diam oke baik cukup bisa dipertimbangkan jawabannya ada yang punya jawaban lain mungkin bukan tidak memiliki gaya tapi tidak diberi gaya karena masih belum diberi gaya baik jawabannya melengkapi dari jawaban sebelumnya sangat baik sekali ada yang punya pendapat lain karena resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0 ini jawabannya melengkapi juga kalau benda diam itu kondisinya setimbang kalau setimbang itu resultan gaya 0 ada yang bisa menambah lagi jadi 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 jawabannya tadi saling melengkapi dan tepat sekali cuma dari sisi visis yang ingin saya sampaikan adalah begini kenapa kita itu tadi kalian sebenarnya menjawabnya dari sistem matematik semua sigma f 0 bendanya diam dan seterusnya sebenarnya gini benda itu memiliki sebuah sifat yang disebut sebagai sifat lembam lembam itu adalah sebuah kondisi dimana benda itu mempertahankan kondisi diamnya jadi dia itu mempertahankan kondisi diamnya kenapa kok dia bisa mempertahankan kondisi diamnya ya ya tentunya karena ada ikatan yang terjadi antara benda tersebut dengan bidang entah ikatannya ikatan van der Waals atau ikatan yang pasti tidak mungkin ikatan kimia utama entah ikatan ion atau ikatan kovalen ikatannya hanya ikatan fisika entah itu ikatan van der Waals ikatan karena kaya elektrostatik dan ikatan yang lainnya jadi mereka tuh saling mengikat itu masih gaya gembok itu saling gembok antara mobilnya sama tanahnya antara band mobilnya sama tanahnya antara bendanya dengan bidangnya itu masih saling gembok maka kalian butuh gaya yang lebih untuk membuka gembok tersebut atau untuk membreaking atau merusak ikatannya seperti itu atau merusak kondisi kelembamannya jadi diibaratkan lembam itu kalau pada diri saya mungkin waktu dulu itu kondisi malas malas itu kan definisinya sama kecenderungan seseorang untuk mempertahankan kondisinya untuk tetap diam jadi sebenarnya kalau kalian bilang lebih sopan begitu ke teman kalian yang malas ya bilang aja kamu itu sangat lembam sekali seperti itu bukan lembab atau lembam tapi lembam kondisi dimana sebuah benda itu mempertahankan kondisi diam nanti kita akan belajar momen inersia juga jadi lembam itu lebih ke arah momen seperti itu nah jadi alasannya adalah kenapa kok selalu gaya gesek statis itu lebih besar dari gaya gesek genetis karena ada gaya lebih yang perlu digunakan untuk merusak ikatan antara bidang ikatan antara benda dengan bidang seperti itu hampir semuanya sama saya kondisi malas saya dimana saya mempertahankan kondisi saya untuk tetap tidak melakukan apa-apa atau diam tentunya sekali saya berniat untuk bergerak maka bergerakan saya akan lebih gampang ketika saya sudah bergerak daripada saya masih diam dan belum bergerak nah itu kaitkan kaitkan sendirilah dengan materi-materi LKM kayak gitu intinya begitu jadi memang effort yang dibutuhkan usaha yang dibutuhkan kayak yang dibutuhkan dari kondisi diam itu harus lebih besar dan memang mau gak mau supaya benda itu bergerak harus diberikan sebesar apapun begitu karena kalau tidak diberikan maka akan tetap diam saja dan tidak bisa menghasilkan apa-apa kalau diam itu ya jadi FS itu adalah FS itu adalah kaya-kaya statis statis itu diam dan K itu adalah kinetis kinetis itu adalah ketika kondisinya kegerak seperti itu jadi kita sudah sama-sama belajar tiga macam gaya gaya yang pertama tadi adalah gaya normal gaya yang dimiliki oleh benda ketika dia itu nempel sama bidang gaya yang kedua adalah gaya berat dan yang ketiga adalah gaya gesek ya oke sudah selesai ada pertanyaan baik kalau tidak ada pertanyaan sedikit saya variasikan ya kasusnya ini oke saya gambar yang kak yang kak mainstream aja ya sejauh ini kalian sudah mengenal tentang industri semen belum? belum belum mbak belum mbak di mata kuliah apa ya kalau dulu itu pengantar teknologi sekarang itu apa ya saya lupa ya masukin industri kimia bapak ah ya ya itu sekarang lagi belajar di pabrik apa atau gimana belajar pabrik secara general bapak oh baik kalau gitu eh bagi yang rumahnya tuban ya pasti pernah melewati semen tuban ya kalau belum pernah cobalah sekali-kali melewati semen tuban ya jadi semen tuban itu disini itu pelabuhan ya atau laut begitu ya laut atau pelabuh ya pelabuhannya semen inggrisnya sendiri ya kemudian disinilah di di apa ya di keluar masuknya bahan dan juga produk ya ya tentunya salah satu bahannya adalah batubara ya batubara kan biasanya ngambilnya dari luar Jawa ya entah dari Kalimantan atau dari Sumatera tentunya batubara ini kan digunakan untuk mel bahan bakar ya pada kalsiner dan juga pada klingkar kalau kalian tahu ya ini kan ada jalan raya ini jalan raya provinsi ini ya kalau ya ini menuju ke Jawa Tengah ini pantura ya kalau kalian lewat pantura kan kalau dari inggris ini kan laut ya di sebelah sini ini salah satunya kalau kalian nanti lewat di meraura daerah semen tuban itu harusnya nih harusnya kalian sekarang semester-semester ini bakalan ke sana nih tapi karena pandemi ini ya semoga nanti kalian punya kesempatan yang lain untuk ke sana itu di atasnya ini di atasnya jalan itu ya ini kayak semacam ada kayak jembatan gitu nah kayak jembatan gini ya tapi ini sebenarnya bukan jembatan tanya pedangan orang ya tapi apa ada yang tahu gak apa ini kira-kira ini diisi apa sih sebenarnya ada yang bisa melogikalkan gak memperkirakan gak apa itu semacam confire pak nah tepat sekali ya jadi ini bukan semacam ya tapi memang confire belt jadi confire belt itu adalah alat yang digunakan untuk memindahkan material dari tempat satu ke tempat lainnya dengan sistem berjalan gitu ya kayak kayak itu loh apa namanya orang yang lari-lari pakai alat itu ya alat apa itu namanya jadi dia berjalan begitu ya berjalan 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 sampai beberapa kilometer gitu hingga suatu ketika yang saya maksudkan tadi ya batubara ya batubara ini akan ditaruh di dalam sebuah silo ya yang namanya silo batubara batubara begitu ya nah seperti itu jadi anggaplah partikelnya besar seperti ini ya partikelnya besar nah seperti ini anggaplah seperti itu besar seperti ini ini karena dimasukkan ke silo setinggi sekian begitu dia harus diberikan sebuah sudut 30 derajat misal seperti ini coba analisis batubara ini mengandung gaya apa saja kaya normal kaya normal kaya berat baik saya kita trikkan satu-satu ya kaya normal arahnya kemana ke tegak lurus bidang ke atas ya tegak lurus ring ke atas begini iya pak iya pak iya pak oke saya komentari dulu ya apakah benar dia memiliki kaya normal benar pak kan itu nempel bidang siapa bidangnya itu lho pak yang 30 itu lho yang yang panjang panjang itu lho gak tau itu namanya apa ke hubungi itu pak konfire belt benar sekali ya jadi benar kalau dia punya gaya normal karena dia ya batubaranya gak mungkin ngambung ya batubaranya tertempel di bidang konfire belt ya dan kenapa kok gaya normalnya arahnya tidak ke bawah sini tidak boleh ya gaya normal itu mengarah ke bidang ya ya jadi dia mengarahnya perlawanan bidang kemudian supaya tegak lurus maka gaya normalnya miring oke sudah benar ya jadi dia punya yang pertama gaya normal ya gaya normal terus yang kedua tadi kan saya menggambarkan adanya gaya berat apakah di kasus ini ada gaya berat ada pak ada pak kemana arahnya ke bawah pak ke bawah kayak gini kayak gini bukan pak tidak pak bukan pak bukan ya gaya itu ya itu pak baik ya jadi gaya berat maaf ya bentar-bentara oke kebalik ya jadi memang saya itu suka memberikan soal-soal yang aplikatif ya kayak kemarin di quiz saya mencontohkan salah satu alat di industri kimia yaitu cyclone atau traduster atau ya itu ya alat separator itu ya nah ini sekarang kayak gini ini ada gaya beratnya benar ya jadi gaya berat buk ya dia miring kemanapun miring ke kanan miring ke kiri miring ke bawah miring ke atas gaya berat itu selalu ke bawah ya selalu ke arah grafi gravitasi seperti itu nah tentunya karena dia seperti ini ya ke bawah seperti ini dia punya dua komponen ya komponen yang pertama itu adalah w ya w itu adalah komponen w yang ke arah y dan juga dia punya komponen w x v x nya itu ke sini ini ini w x ya nah kenapa w x nya kok gak ke kiri atas seperti ini karena w gaya berat ya itu selalu cenderung ke bawah nah kalau saya mengeluarkan ke atas sana kan dia melawan gravitasi ya dia melawan kodratnya sebagai gaya berat ya jadi tidak boleh terus w nya kenapa kok cenderung ke bawah kalau ke atas ya tidak mempunyai kaida atau syarat dia menjadi gaya berat ya karena gaya berat itu adalah gaya yang selalu searah dengan gravitasi karena dia timbul dia sendiri timbul karena adanya gravitasi seperti itu kemudian yang ketiga apakah dia punya gaya gesek ada pak ada pak ada saya asumsikan fk ya kenapa saya asumsikan fk karena dia sudah bergerak gaya geseknya kemana arahnya ke kanan iya ke wx iya tepat sekali jadi arahnya sama kayak arah wx ya jadi ini fk gaya gesek kenapa fknya sama kayak wx karena arahnya ke silo menuju silo arahnya pak jadi kan kalau fk kan menghambat jadi hambatannya ke wx oke bisa disimulkan arah fk ya arah fk itu arahnya selalu arahnya berlawanan dengan arah geraknya ya berlawanan arah gerak kalau geraknya ke silo ya berarti arah fknya ini kan arah geraknya ya ini ini bukan gaya ya yang ini ini arah gerak kalau arah geraknya ke silo berarti fknya ya ke wx ya seperti halnya wx ya tapi kalau arah geraknya itu dari silo ke tempat yang lain contoh lah di kolmil maka arahnya ya berbeda lagi ya kebalikannya kayak gitu seperti itu oke jadi ternyata teman-teman semua sudah bisa membedah ya semua gaya yang muncul pada kasus yang ada yang berusaha saya berikan seperti itu baik dari sini ada yang mau ditanyakan contoh soal pak soalnya kalau kan biasanya kan kalau disoalkan juga ranju pak iya ranju ya menarik kalau mau dijadikan judul lagu ya ranju baik-baik ya sebelum eh mana ya oke sebelum sebelum kita lanjut ke contoh soal ya sebenarnya saya ingin menyampaikan satu lagi lah ya baik jadi sekarang kalian sudah mengenal yang namanya macam gaya dan letaknya pun kalian juga sudah tahu dimana saja ya terus yang kedua sekarang saya akan mengajarkan tentang yang namanya konsep gaya newton ya ada berapa hukum newton tiga 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 ya tiga tiga jadi ada tiga gaya newton ya ada tiga hukum newton ya hukum newton yang pertama itu sigma f sama dengan 0 nah oke artinya bendanya apa iam iam iya iya kurang lepat benda yang diam tetap diam yang bergerak tetap bergerak oke oke tadi saya sempat mendengar sedikit jadi dia yang pertama adalah diam yang kedua adalah benda yang bergerak namun tanpa percepatan ya tanpa percepatan itu berarti apa v nya const constant begitu ya jadi sigma f sama dengan 0 itu bukan berarti dia hanya bendanya diam cc tetapi bisa jadi bergerak tapi kecepatannya constant terus yang kemudian yang kedua itu adalah sigma f sama dengan m kali a nah m kali a ini berarti apa dia tidak hanya sekedar gerak tetapi bergerak dengan kecepatan yang tidak konst konstan konstan mungkin awalnya diam kemudian dia bergerak itu saja pun sudah tidak konstan yang awalnya diam dan kemudian bergerak karena dia memiliki percepatan jadi lebih cita lagi sigma f sama dengan m ini bukan hanya benda yang bergerak 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 dengan kecepatan yang tidak konstan dan yang terakhir itu adalah aksi reaksi sigma f sama dengan minus sigma f baik seperti itu jadi untuk sub yang kedua ini kalian sudah tahu tiga macam hukum Newton dan aplikasinya kapan sigma f sama dengan nol untuk diam ataupun ketika benda bergerak ketika kecepatannya konstan atau kecepatannya menjadi nol kemudian hukum kedua Newton sigma f sama dengan m dia bergerak tapi v tidak konstan dan yang terakhir adalah karena aksi reaksi seperti itu oke ada yang mau ditanyakan sampai sini pak saya mau tanya memungkinkan ada soal gak pak antara dikabungan dari gerak Newton 1 sama gerak Newton 2 oh iya bukan mungkin lagi ya tapi ini saya ini saya ada pasti ada karena begini ya pergerakan itu kan pergerakan 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 itu kan tidak hanya satu bidang ya ada dua bidang bidang X dan bidang Y mungkin dia bergerak di sumbu X saja pergerakannya horizontal kayak mobil mobilnya itu hanya meraju ke depan ke belakang maka untuk sumbu X menggunakan hukum Newton tetapi kan dia tidak mumpul maksudnya dia tidak bergerak ke atas dan ke bawah kan ya maka secara vertikal sigma F nya sama dengan 0 begitu jadi setiap benda itu pasti memiliki kedua komponen ini ya komponen komponen pergerakan ke arah sumbu X dan komponen pergerakan ke arah sumbu Y hanya tinggal nanti siapa yang 0 apakah yang X atau yang Y atau justru malah keduanya 0 atau justru malah keduanya tidak 0 jadi semua kemungkinan ada sudah paham ya paham terima kasih baik sama-sama oke setelah kalian tahu ya macam-macam gaya Newton maka sekarang kita sudah bisa me analisis sebuah permasalahan ya oke baik mungkin sedikit lebih sederhana ya supaya nanti tidak terlalu tiba-tiba kagok dengan yang sebenarnya ini sih saya mengulang fisika SMA aja ya tapi ya tentu ada yang berbeda nanti ya contoh nih ya contoh ada mobil nih ya jangan mobil terlalu mainstream ya gak apa-apa ada mobil nih mobil ini berada di atas bidang kerigil gitu ya kerigil 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 dimana kerigilnya ini memiliki mu S sama dengan 0,7 tapi mu kanya 0,5 kalau mu itu gak punya satuan ya nah suatu ketika dia mogok begitu ya mogok kemudian didorong nih oleh orang-orang ya oleh orang-orang asumsinya gaya total yang dibuat oleh orang-orang ini totalnya mungkin 10 newton sementara padahal masa mobilnya itu adalah 100 Honda 1000 kilogram ya 1 ton ya masa mobilnya seperti itu Honda F nya F nya mungkin 10 newton yang terlalu sedikit 10 ribu gitu 10 ribu juta baik pertanyaan saya ya pertanyaan saya yang pertama kira-kira mobilnya gerak gak nah untuk menjawab pertanyaan ini ya apakah mobilnya bergerak atau tidak kita harus ingat ya di bab 3 atau bab dinamika partikel setiap soal itu harus digambar bukan hanya menggambar bendanya tapi menggambar gayanya itu yang penting ya nah coba kalian dikti saya gaya apa yang baru saya gambar di mobil ini yang pertama ada gaya apa normal pak kemana ke atas ke atas kayak gini terus terus gaya berat gaya berat ke bawah terus apa lagi gaya gesek gaya gesek ke kiri ke kiri gaya gaya gesek karena saya pertanyakan mobilnya bergerak atau tidak maka anggap belum bergerak karena dianggap belum bergerak maka menggunakan gaya gesek statis ada gaya lagi selain ini halo apakah ada gaya lagi tidak ada oke tidak ada baik maka kita harus selesaikan ini dengan hukum Newton jadi kalau menyelesaikan soal dinamika itu selalu dengan menggunakan hukum hukum Newton hukum Newton seperti ini oke hukum Newton sigma itu tadi kan ada sigma sama dengan f sama dengan 0 sigma f sama dengan m dan sigma f sama dengan minus x oke hukum Newtonnya itu juga ada dua nanti ya selalu ya selalu ada dua yaitu hukum Newton pada sumbu Y karena bendanya ini ya ya oke dan hukum Newton pada sumbu sumbu X bendanya tadi sudah bergerak belum belum ya itu yang ditanyakan ya apakah sudah bergerak atau belum ya bisa bergerak atau tidak ya makanya kita anggap belum bergerak kira-kira untuk di sumbu Y yang paling memungkinkan itu kita menggunakan hukum Newton yang keberapa ya ke satu ke dua atau ke tiga ke satu kenapa alasannya menggunakan ke satu dia tidak bergerak ke arah sumbu Y tepat sekali dia tidak mungkin bergerak ke arah sumbu Y sehingga untuk sumbu Y sigma F Y itu pasti sama dengan 0 ada gaya apa saja yang ada di sumbu Y normal normal dan berat oke normalnya positif karena arahnya ke atas beratnya negatif karena arahnya ke bawah sama dengan 0 sehingga dari sumbu Y ini kita bisa mendapatkan ternyata gaya normalnya itu sama gaya beratnya seperti ini tapi belum tentu untuk kasus yang lain nanti nilainya sama seperti itu kemudian untuk sumbu X kira-kira untuk sumbu X ini kita aplikasikan hukum nyetan keberapa kedua kenapa kau kedua biar ketemu percepatan yang mungkin apakah saya menanyakan percepatannya ditanyakan tidak tahu tidak berarti tidak tahu karena resultant F sudah diketahui gini ya ini yang penting kondisi ini dimana kondisi penentuan gaya Newton inilah dimana kalian biasanya banyak tergecoh kalau ditanya percepatannya ya pasti benda-bendanya sudah bergerak tapi kan saya nanya mobilnya bergerak atau tidak tapi kan ada kemungkinan apa tidak bergerak iya ada kemungkinan tidak bergerak kalau ada dua kondisi dimana yang satunya tidak bergerak dan yang satunya sudah bergerak ya dimana kondisi itu sama-sama mungkin terjadi kita analisis dulu yang belum bergerak ya karena bagaimana kita bisa menganalisis benda itu bergerak kalau kita belum bisa menyimpulkan benda itu bergerak atau diam itu kaidahnya jadi kalau ada ada kaidah antara gerak atau tidak ya kita asumsikan dia tidak bergerak dulu sehingga kalau tidak bergerak menggunakan hukum Newton keberapa pertama pertama ya sigma f x sama dengan 0 ada komponen apa saja gaya di sumbu x gaya 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 siapa yang positif yang f f f f-nya positif kemudian ininya min F S gitu ya Sama dengan 0 gitu ya Seperti itu ya Nah maka Dari sini Nanti kita akan bisa membandingkan Antara F Sama dengan F S Nah Ini nanti yang perlu kita simpulkan ya Apakah nilainya F itu Lebih besar dari F S Atau F lebih kecil dari F S Kalau F lebih besar dari F S Kira-kira bendanya bergerak atau diam Bergerak Bergerak Tepat sekali, kalau sudah bergerak Baru nanti kita hitung percepatannya Baru nanti kita menggunakan hukum Newton yang kedua Makanya kita cek dulu nih Apakah F nya itu lebih kecil atau lebih besar dari F S atau tidak Oleh karena itulah Kita hitung F S nya dulu F S itu kan Mu S Dikalikan dengan N ya Mu S nya tadi berapa? 0,7 N nya tadi sama kayak Tidak Saya berhenti W W W nya itu berapa ya 10.000 10.000 ya Kanan kali G ya Berarti 0,7 kali 10 Rih 10.000 Siapanya berapa? 7.000 7.000 7.000 Berarti kesimpulannya bendanya diam atau bergerak? Diam Diam Karena Mas Adi ya masnya gimana? Mas bergerak Pak F nya lebih besar daripada Oh iya bergerak F nya 10.000 F S nya 7.000 Ya Jadi Bendanya Karena F Karena gayanya Kayak dorongnya 10.000 Sementara F S nya cuma 7.000 Jangan lupa satunya ya Newton Maka Karena F lebih besar dari F S Maka dia Ber Ke Bergerak Seperti itu ya Jadi Kesimpulan pertama sudah terselesaikan ya Apakah dia bergerak atau Tidak Nah Logikanya biasanya gini ya Yang P Jika gerak Berapa percepatannya ya Jika gerak Berapa percepatannya ya Begitu ya Biasanya Nah makanya sekarang kita hitung Berapa percepatannya Kalau kita sudah hitung Eh Kalau kita sudah nyampe yang tadi ini ya Sudah kita simpulkan Dia bergerak Maka Sekarang kita balik lagi ke Sigma F X Kira-kira menggunakan hukum berapa Newton Sigma F X ya Wow Hukum 2 Newton Benar sekali Sekarang baru boleh menggunakan hukum 2 Karena Sudah Ber Ke Bergerak Nah Sigma Sigma F X nya ada apa saja Gaya 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 Dikurangi F F F F F F atau F FK 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 Karena sudah bergerak Tepat sekali F Karena dia sudah bergerak Gitu ya Nah Gitu Alur berpikirnya ya Sehingga Dari sini kita bisa Mendapatkan nilai A ya Dimana A itu adalah F Min FK Per M Ya Nah Nanti tinggal Bagasi F Nya Tadi Berapa F F F 10.000 10.000 Dikurangi 0 Masa FK 0 FK Nya Kan 7.000 Bukan 7.000 7.000 7.000 Itu kan Pakai Mi S Tadi Sekarang Pakai Mi U Kang Hitung Lagi Ya 0 Komati Mikanya Tadi Berapa Ya 0,3 0,5 Ya 5 Berarti Berapa 5.000 5.000 5.000 5.000 Dibagi M Nya Berapa Tadi 1.000 1.000 Jawabannya Berapa 5 5 M Per S Meta Per Kuadrat Oke Jadi ini ya Jadi Kesimpulannya Bendanya Bergerak Terus Kalau bergerak Berapa Percepatannya Ternyata 5 M Per Sekan Kuadrat Kalau Kesimpulannya Bendanya Diam Yaudah Yang Percepatannya 0 Secara Otomatis Jadi Tidak Perlu Menghitung Tinggal Diberi Alasan Karena Bendanya Diam Maka Benda Tidak Bergerak Tentunya Kalau Tidak Bergerak Berarti Dia Percepatannya 0 Oke Ada Pertanyaan Dari Sini Silahkan Tidak oke baik kalau tidak ada pertanyaan coba kita kerjakan soal yang silo tadi ya cek bisa mendengar suara saya bisa pak terima kasih jadi ada dua ruang ya ruang yang pertama adalah silo kol dan ruang yang kedua adalah kol itu artinya batubara jadi tempat penyimpanan batubara batubaranya disimpan terlebih dahulu sebelum nantinya akan diproses lebih lanjut proses lebih lanjutnya adalah mil atau pemblendingan 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 jadi itu ya diaduk-aduk supaya distribusi kelembabannya merata kalau dilihat dari proses yang saya gambarkan tadi ya berarti arahnya kemana kebawah pak tepat sekali kebawah itu kesimpulan dan analisa yang harus kalian bisa simpulkan sendiri dari pernyataan yang saya lontarkan jadi logiknya dapat ya kalian ya kalau seperti ini oke jadi sebuah konfired belt dari silo kol ke kol mil itu dioperasikan dengan sudut elevasi 45 derajat membawa sebuah pongkahan bukan pongkahan ya sebuah seplihan-seplihan kol begitu anggap saja ini ada sebuah kol yang dianggap sebagai sebuah sampling begitu ya seperti itu dimana masa kolnya itu misalkan ya misalkan dari sampling ini ya dari satu sampling ini satu sampling itu sebanyak sebanyak kerdus ini misalkan itu ada 100 gram gitu ya ada 100 gram kayak gitu ya kemudian kayak geseknya itu 0,2 kayak gesek statisnya itu ini gak usah deh kenapa gak usah karena dia sudah bergerak ya anggap saja sudah bergerak seperti itu nah pertanyaan saya dengan kondisi seperti ini dia itu digerakkan ya digerakkan tentunya digerakkan dengan sebuah motor ya ini ada motornya harusnya nanti ada motornya dimana gaya-gaya dari motornya itu berkekuatan 10.000 newton seperti itu pertanyaannya adalah berapa percepatan nya berapa percepatan kulnya berapa percepatan batu baranya seperti itu nah untuk menyelesaikan soal ini sekali lagi ya cara yang pertama ini yang perlu kalian paham ya itu adalah gambar semua gaya yang mungkin terus yang kedua aplikasikan hukum newton yang tepat jangan salah nih ya hukum newtonnya harus tepat gak boleh keliru kayak gitu baik sekarang kita memasuki langkah yang pertama dulu gambar semua gaya yang mungkin coba diktikan ke saya gambar apa saja kemudian kaya berat kaya berat terus apakah gaya berat yang perlu apakah gaya berat yang perlu diuraikan ada W sama W tepat sekali ya ada disini ada W terus W X nya ke arah kanan atau kiri 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 itu naik ke sana iya pak ada yang punya ide lain ke kanan pak kenapa lalu ke bawah arahnya iya iya ya jadi kalau ke atas itu kalau ke atas itu berlawanan kalau ke atas itu berlawanan sama itu gravitasi kan arahnya kan harus sesuai gravitasi ke bawah oke benar sekali ya jadi yang paling tepat itu ke kanan atau ke bawah ya karena apa karena dia itu selalu searah dengan gravitasi kayak gitu ya terus apa lagi ada gaya apa lagi kayak gesek gesek arahnya ke silo menuju silo menuju silo kayak gini ya 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 FK atau FS FK 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 ada gaya apa lagi apakah cukup gaya dari motornya nah tepat sekali kemana ke arah yang mil-mil ini Pak sama dengan WX berarti iya iya tepat sekali ya jadi kayak gini arahnya ya F ini sengaja saya berikan F ya untuk variasi saja ya karena tanpa adanya F ya itu memungkinkan sekali dia itu bergerak dengan adanya WX seperti itu dengan adanya bantuan gravitasi karena berat dari batu bara tersebut nah baik apa ada gaya lagi atau sudah cukup sudah oke sudah ya Alhamdulillah untuk menggambar semua jenis gaya nya sudah benar sekarang mengaplikasikan hukum Newton ingat hukum Newton itu ada berapa sumbu ada dua dua ya sumbu Y nah begini ya benar bahwasannya di soal mobil tadi sumbu Y nya itu mengarah ke atas bawahnya kayak gini ke kanan kirinya kayak gini jadi membentuk yang benar benar lurus tetapi untuk kasus yang miring kayak gini kalian kalian juga harus memiringkan ininya jadi ini dirotet sejauh 45 derajat ke sana berarti maka gambarnya kayak gini gambarnya kayak gini nanti maka sumbu Y itu kalau diagram kartesiusnya ini ya garis di sumbu X sumbu Y nya itu sementara ini sumbu X nya bisa dipahami jadi yang awalnya sumbu Y X nya kayak gini dirotet sedikit sehingga nanti gambarannya kayak gini nah menurut kalian di sumbu Y itu menggunakan hukum Newton berapa pertama pertama benar ya karena gak mungkin kan batu batanya itu loncat loncat ke N gitu iya mungkin sih loncat kalau ketarannya tinggi tapi kita abaikan itu ya sehingga asumsi kalian untuk menggunakan hukum Newton yang pertama dari sumbu Y itu benar ya sigma Fy nya sama dengan 0 nah kita uraikan dulu nih sekarang di sigma Y nya ada apa saja di sigma Fy yang pertama ada apa yang normal sama kaya berat kaya berat yang yang W atau W Y oke yang W minus atau positif W Y nya negatif negatif W Y sama dengan 0 gitu ya sehingga kaya normalnya itu sama dengan W Y atau W Y itu apa W dikali sin sin atau cos 45 ya cos cos 45 ya cos 45 karena sudut 45 nya itu bersebrangan terhadap sudut yang ada di sini ya sini 45 derajat sementara sudut sini terhadap 45 derajat yang ada di antara W dan W ini menjadi sumbu dasarnya ya dasar itu menggunakan cos sehingga nanti n nya nilainya adalah M kalikan G dikalikan cos 45 ya saya tulis di sini lagi aja M nya itu tadi 100 gram 100 gram itu berarti 0,1 kilo dikalikan gravitasinya 10 dikalikan cos 45 berapa? setengah akar 2 setengah ya setengah akar 2 berarti gaya normalnya nilainya berapa? akar 2 setengah akar 2 satunya apa? setengah Newton satunya Newton kita keep dulu ya kayak normalnya setengah akar 2 Newton kemudian kita lanjut ke bermanentulis yang berikutnya sekarang ada komponen yang kedua ya tadi komponen Y sudah selesai sudah komplit sekarang X X itu menggunakan hukum berapa Newton hukum 1 atau hukum 2 Newton hukum 2 Newton karena bergerak sudah bergerak jadi M dikali A kira-kira komponen apa saja yang itu di FX kayak kesek terus kayak berat yang WX oke kita coba lihat lagi ya supaya enggak supaya mudah nah lihat ya jadi X itu ada kayak gesek tentunya negatif F ini ya terus ada satu lagi nih ada W WX jangan sampai itu iya jadi kalau dijabarkan maka jadinya adalah F ditambah WX min FS EFK ya sama dengan M dikali A oke F-nya tadi berapa Newton 10.000 10.000 ya WX-nya berarti apa M dikali G dikalikan sin 45 sin 45 dikurangi FK rumusnya Mu K dikali apa dikali N sama dengan masanya tadi 0,1 kilogram dikalikan dengan A-nya ya oke jadi 10.000 ditambah M-nya tadi 0,1 terus G itu 10 sin 45 berapa setengah akar 2 setengah akar 2 min Miuka tadi berapa ya Miukanya 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 itu kan berarti 1 per 5 N-nya berapa tadi oke normalnya setengah akar 2 ya 0,2 sama dengan 0,1 begitu ya tinggal kita hitung 10.000 ditambah 0 ini dengan ini jadinya 1 setengah akar 2 ya dikurangi 10 akar 2 sama dengan 0,1 begitu ya terus maka A-nya ya tinggal ini ya jangan deh ini selesaikan dulu ya setengah akar 2 min seber 10 akar 2 berapa sama CK 0,5 dikurangi 0,1 ya jadinya 0,4 ya ya 10.000 ditambah 0,1 akar 2 dibagi 0,1 itulah A-nya ya meter per second kayak gini kenapa kok A-nya besar sekali ya karena tadi ya sudah saya bilang ya sebenarnya kasus kayak gini itu gak perlu ada F tambahan ya dia akan meluncur bisa begitu ya tanpa adanya tambahan dari Pak maaf itu bukannya 0,4 ya Pak 0,5 dikurangi 0,1 sama dengan 0,4 akar 2 oh iya sih ya ini sudah waktunya selesai nih berarti 0,4 oke terima kasih ya sudah membantu gak konsen nih sudah mau habis waktunya oke jadi sebenarnya kalau gak ada 10 ribu pun tadi gak apa-apa maksudnya yang ingin saya sampaikan begini ya kasus seperti ini kasus konfired belt itu akan efisien jika dibantu oleh gravitasi jadi biarkan saja dia mengalir tanpa adanya F dari motor ya konfired belt itu menghubungkan motor atau energi tambahan ketika pergerakannya naik atau ketika kegiatannya horizontal biasa itu yang kita memerlukan tambahan dari motor gitu ya nah seperti itu jadi jawabannya adalah 10 ribu tambahan 0,4 akar 2 per 0,1 meter per second kuadrat ada pertanyaan dari sini silahkan izin bertanya silahkan semisal kalau itu dari tadi kan Y nya saya itu sama dengan 0 kalau Y nya selain 0 berarti memakai hukum Newton yang berapa ya 2 atau 3 ya mungkin begini ya lebih jelasnya pertanyaannya mungkin lebih ke arah memangnya ada gak sih sumbu Y yang tidak 0 gitu gitu mungkin maksudnya mas iya pak itu yang saya masih mungkin iya oke berarti ada gak ya pergerakan yang aduh sumbu X nya itu sumbu Y nya itu tidak sama dengan 0 menurut teman-teman bagaimana ada pak tapi itu misalnya benda yang diangkat bukan tepat sekali ada ya kasusnya jadi kasusnya itu ada pada apa ada pada kasus benda yang digantung seperti ini pada katrol mungkin saya 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 putus saja sekarang kita fokus ke benda yang digantung ini benda yang digantung ini ada sebuah penahan ada sebuah penahan ini ada sebuah tali ini ada sebuah benda ini kasusnya kasusnya dalam kehidupan sehari-hari kayak gimana sih ini kayak di itu ya kalau kalian ke gudang-gudang kontainer itu ada yang namanya apa ya keren ya keren 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 yang digunakan untuk mengangkat kontainer-kontainer ini kontainer itu kan pergerakan pertamanya pasti dia vertikal dinaikkan ke atas dulu kemudian dia pindahkan ke kanan atau ke kiri sehingga dalam kasus ini ya itu gaya apa saja yang ada apakah dia punya gaya normal nggak punya nggak punya terus punya gaya apa gaya berat gaya 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 dan gaya tegangan tali benar sekali ya sehingga kalau dia dinaikkan ke atas gitu ya misal gerakannya begini ya ini A nya arah percepatannya begitu ya arah percepat arahnya maksudnya gerakannya ke atas gitu ya A ke atas maka gerakannya ke atas gitu ya maka tentunya karena dia bergerak maka sigma fx-nya sama dengan 0 bener nggak hukum Newton untuk x-nya sama dengan 0 menurut kalian iya bener soalnya gerakannya ke atas kalau gak gitu ya ke bawah benar sekali ya jadi sigma yang tidak 0 itu justru adalah sigma f f sama dengan m dikali a gitu ya m nya ya sigma fx-nya apa saja sigma fx-nya tentunya adalah nah ini ya ini yang penting siapa yang positif yang positif itu adalah yang sesuai dengan arah a-nya nah t kan sesuai ya sama arahnya ya maka t-nya positif w-nya arahnya berlawanan sama arah gerak-gerakannya maka w-nya negatif sama dengan m dikali a nah itu gambaran sederhana dari sebuah genda yang pergerakannya vertikal jadi semua kemungkinan ada ya gerakannya vertikal horizontal gitu oke dari sini ada yang mau ditanyakan silakan pak saya mau tanya pak kalau misalnya ada benda yang itu bergeraknya itu ke fx tapi juga bergerak ke fy ya coba berikan saya satu contoh apa benda itu kayak misalnya kan kita mancing mancing kan kita kan juga ngeangkat tapi juga apa ikannya itu pasti ke goyang-goyang gitu kak eh apa goyang-goyang kan pak gitu itu menggunakan gaya Newton kedua apa gimana pak ya oke saya ambil contoh gerakan yang lain ya mungkin pesawat ya ini anggap ini pesawat ya sudah saya tulis ya jangan protes ya pesawat itu kan saat take off itu ya kayak gini gitu ya kayak gini itu kesanakan ya dia yaitu andai 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 kartesi nya seperti ini ya berarti kan dia ada di dua komponen ya kayak gitu komponen dia juga lari kesana gitu ya ke X dia juga berbarengan juga ke Y itu yang dimaksud ya maksudnya iya iya begitu pak iya iya sebenarnya pergerakan kayak gitu itu apa bedanya dengan pergerakan ini menurut wahyuni nah wahyuni ya ini menurut wahyuni beda nggak sama ini tapi itu FG nya 0 pak enggak maksud saya pergerakannya sama nggak dengan pergerakan ini oh iya sama ya iya nah oleh karena itu dalam kasus kayak gini ya itu jangan mengasumsikan diagram kartesiusnya kayak gini jangan saya bilang tadi ya diagram kartesiusnya itu dirotate ya paham nggak maksudnya maka diagram kartesiusnya itu ya yang semua kayak gini gitu ya dirotate menjadi seperti ini kalau menjadi seperti ini kan berarti kayak gini ini ini sumbu Y nya ini sumbu X nya paham nggak maksud saya iya paham yang dirotate itu adalah diagram kartesiusnya sehingga pergerakan pesawat ini itu adalah sigma FY sama dengan MA sigma pak pak pandi mau nyanyi lagu boleh pak 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 pandi hpnya ikutan mati dayanya mati jadi baterainya mati cek cek halo bisa mendengar suara saya iya bisa iya pak oke mohon maaf ya device saya yang ada papan tulisnya baterainya habis oke jadi ini saya pakai yang lain ya jadi kayak gitu ya siapa pak Yuni Nabila paham nggak maksud saya iya pak oh jadi setiap gerakan itu sumbunya itu menurut gerakannya gitu ya pak iya jadi itu tadi kan kasusnya kalau sumbunya dirotet ya artinya sumbunya yang segaris sama pergerakan pesawatnya ya sehingga yang memiliki yang menggunakan hukum 2 Newton yang FX atau FY 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 bisa juga kalau sumbunya yang dirotet ke itu tadi ke pesawatnya boleh juga boleh sehingga nanti sigma FX nya yang MA sigma FJ yang 0 nanti hasilnya akan sama oh iya pak ya saya paham terima kasih pak iya jadi mungkin sampai disini saja ya kuliah kita jadi saya sudah tidak bisa menampilkan lagi kalau saya just pun 0% harus nunggu beberapa menit lagi jadi begini ya soal bab dinamika ini adalah benar-benar pertarungan logika jadi tidak ada rumus yang dihafalkan kalian cuma 2 2 kuncinya yang pertama gambar semua gaya guambar saja semua gaya yang mungkin tapi jangan sampai kebablasan terus yang kedua setelah gambar semua gaya berikutnya apa setelah digambar semua gaya menentukan itu hukum Newton nah menentukan hukum Newton ini yang tidak kalah pentingnya dan menggunakan logika yang cukup harus digunakan dengan baik tidak ada rumus yang pasti ya ya pasti sih rumusnya cuma tidak ada rumus yang jelimet terus panjang kayak kinematika kemarin jadi kalian gunakan logika saja sehingga sebenarnya yang saya simpulkan ini bab dinamika ini adalah bab yang paling mudah diantara bab fisika dasar yang sudah kalian hadapi dan nanti kalian akan hadapi seperti itu mungkin ada pertanyaan lagi sampai disini oke baik kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri kuliah fisika dasar satu di week ke-6 ini ya insyaallah di week ke-7 yaitu hari Senin itu adalah hari dimana nanti akan saya berikan banyak kasus kemudian kita bahas ya kasusnya soalnya minggu depannya lagi sudah UTS saya mohon maaf apabila ada perkataan yang menyinggung kalian ya semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat baik bagi diri saya maupun terutamanya diri kalian saya akhiri semoga kalian selalu sehat ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Pak Terima kasih Pak Sama-sama Mbak Terima kasih Terima kasih Rapat 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 Terima kasih.